Assalamualaikum Pada tanggal 15 Juni 2021 nanti Menariknya, di tanggal tersebut Xiaomi sebelumnya telah mengonfirmasi Akan merilis smartphone baru Semakin panas saja rupanya Nah, lalu apa saja modal dari Infinix Note 10 Pro NFC ini Untuk melawan dominasi dari Redmi Note 10 series Coba kita lihat dari berbagai sisi Dimulai dari yang nampak dulu Infinix Note 10 Pro NFC Hadir dengan tampilan yang sama sekali Berbeda dengan generasi sebelumnya Infinix Note 10 Pro NFC Menghadirkan tampilan dengan gaya Pansul display dengan sebuah lubang kecil Di bagian tengah atas Spesifikasinya pun sudah cukup lumayan Menggunakan panel layar berjenis IPS LCD Dengan luas yang sangat lega Yang dimencapai 6,95 inci Yang untungnya telah beresolusi Full HD Plus Spesialnya, Infinix Note 10 Pro NFC Juga telah mengusung refresh rate layar Mencapai 90Hz Lompatan besar justru berada di bagian belakangnya Cukup mengejutkan Infinix Note 10 Pro NFC Dengan berani merombak garis besar desain back covernya Kini tampilannya jauh lebih kekinian Dengan finishing bagian atas dan bawah yang berbeda Di bagian bawah terdapat aksen garis-garis partikel Yang akan membuatnya memiliki grip yang lebih baik Begitu pula dengan modul kameranya Yang kini memiliki bentuk lebih estetik Dan melengkapi kesan elegannya Ini merupakan finishing back cover terbaik Yang pernah dibuat oleh Infinix Di sektor dapur pacu, Infinix Note 10 Pro NFC Tetap mengandalkan prosesor pesuatan Mediatek Infinix Note 10 Pro NFC mengusung varian tertinggi Di jadaran Helio G series Yaitu Mediatek Helio G95 Prosesor 12nm Yang menjadi salah satu prosesor 4G terbaik Di kelas menengah saat ini Di India, Infinix mengajarkan memori yang besar Yaitu RAM 8GB Serta internal 256GB Yang spesialnya juga telah berkiris IPS 2.2 lengkap beserta slot untuk microSD Kamera juga menjadi bagian yang ditingkatkan Infinix Note 10 Pro NFC mengusung konfigurasi 4 kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi 64MP F1.79 PTAF Terdapat pula kamera beresolusi 8MP Dengan lensa ultra-wide sekaligus kamera makro Dan 2 kamera lagi Yaitu kamera black and white Serta portrait camera atau depth sensor Sedangkan untuk kamera depannya Infinix Note 10 Pro NFC Menyematkan kamera tunggal beresolusi 16MP Telah support perekaman video hingga resolusi 4K Dan hanya mengandalkan EIS Sebagai sistem stabilisasinya Di bagian daya Infinix Note 10 Pro NFC Telah dibekali dengan kapasitas baterai Yang cukup besar di angka 5000 mAh Lengkap dengan teknologi pengisian cepat Berdaya maksimal 33W Selain telah menggunakan port USB Type-C Infinix Note 10 Pro NFC Juga telah dibekali dengan dual speaker stereo Jack audio Dan sesuai namanya Smartphone ini telah memiliki NFC Sayang sekali hingga saat ini Infinix masih belum mengungkap Berapa kisaran pantur harga dari smartphone ini Namun sebagai perbandingan Di India Infinix Note 10 Pro Versi non-NFC Dijual dengan harga 16.999 rupiah Atau sekitar 3,3 juta rupiah Baiklah Bagaimana menurut kalian Kira-kira berapa ya harga yang pas Agar bisa bersaing Dengan Redmi Note 10 seri Komen di kolom komentar Jangan lupa subscribe Jika kalian suka dengan video ini Terima kasih telah menonton Afiq pamit Dan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton